Sementara itu, Kementerian Pertanian bersama 10 importer mendatangkan lebih dari 8.000 ton daging sapi beku. Daging beku itu untuk mencukupi kebutuhan di Jabodetabek hingga 15 hari mendatang. Melihat fluktuasi harga daging sapi dan juga sembaran operasi pasar murah jelang Hari Raya Idul Fitri, Kementerian Pertanian bersama 10 perusahaan importer daging sapi mengevaluasi hasil operasi pasar daging murah. Kementerian Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan, hasil evaluasi tersebut adalah perluasan sebaran operasi pasar mencapai 3.800 titik di seluruh Indonesia. Mentan juga menjelaskan, saat ini pihaknya bersama 10 perusahaan importer daging sapi menyiapkan 8.110 ton daging beku dan 1.000 ekor sapi untuk kebutuhan 15 hari ke depan di Jabodetabek. Daging itu akan dijual dengan harga maksimal Rp80.000 per kilogram. Menurutnya, tambahan stok daging dari para importer tersebut akan mampu menekan harga daging di pasar. Melihat kondisi saat ini harga daging yang terlalu tinggi, kita bersepakat untuk menggelontorkan daging kualitas pahak depan dan sandung lamur ke pasar untuk mengerek harga turun. Dan kita juga akan bantu sebagian kecil daging pahak belakang ya, memang stoknya saat ini terbatas juga untuk masuk pasar. Kalau yang pahak belakang bisa dibilang subsidi ya. Sementara itu, Menteri Amran juga menegaskan daging beku tetap aman dan sehat untuk dikonsumsi. Bahkan, daging beku lebih higienis dari daging segar. Yang di hotel-hotel, saudaraku, sahabatku, apakah bukan daging frozen semua, daging yang ada di hotel. Ini, dan harganya luar biasa mahal. Itu jutaan harganya ya Pak, Pak Pami. Ada 3 juta satu kilo kan. Satu kilo wagyu. Pernyataan Menteri Amran menguatkan pernyataan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebelumnya. Thomas menyatakan masyarakat Indonesia harus terbiasa mengonsumsi makan daging beku. Tim Liputan Berita 1, Jakarta